Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan cek gudang logistika PU Sumedang terkait persiapan pemilu tahun 2019 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sotarno mengatakan masih banyak kekurangan dalam beberapa kebutuhan yang seharusnya sudah disiapkan. Ada pun sejumlah kekurangan yang ditemukan, yaitu kekurangan kartu tanda pengenal dan formulir-formulir kebutuhan pemilu 2019 mendatang. Selain itu, Sotarno pun menjelaskan pihaknya telah melakukan dialog, diskusi, dan tanya jawab beserta seluruh Komisioner KPU Sumedang. Kami tadi sudah melakukan dialog, diskusi, tanya jawab, kemudian juga kami meninjau gudang, untuk itu ada dua gudang tadi ya, di tempat pertama dan hari ini melihat di gudang yang kedua dan nanti akan melihat gudang yang ketiga, di sana tersimpan kotak suara ya, kotak suara. Sejauh ini yang kami temui hanya masih terdapatnya kekurangan ya, dari beberapa kebutuhan yang harusnya sudah disiapkan ya. Tadi masih ada kekurangan terkait dengan kartu tanda pengenal ya, Pak Ketua. Ya, ada semua karena memang ada kekurangan bahan seperti ini. Kemudian juga ada kekurangan beberapa atau formulir-formulir. Untuk keamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilu pilek dan pilpres mendatang, tiga gudang logistik tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dianggap merusak atau mencederai pelaksanaan pilek-pilpres mendatang. Diki Guntara, Bandung TV